Halo sobat semua kembali lagi di channel story in minute kali ini saya akan menceritakan kembali ke anda sebuah film berjudul Yaksa Ruthless Operation. Film ini menceritakan aksi kelompok mata-mata bernama Black Ops dari Korea Selatan yang dipimpin oleh senior mata-mata yang berpengalaman bernama Kang In. Ia kemudian dijuluki Yaksa yang berarti hantu kejam yang mengganggu dan membunuh orang-orang. Black Ops merupakan kelompok agen mata-mata yang berada di bawah naungan badan intelijen Korea dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelompok ini dikenal selalu berhasil menjalankan misi yang berbahaya. Langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal cerita terlihat seorang pria berkacamata bertemu seseorang yang ada di dalam mobil. Pria tersebut terlihat mencerahkan suatu benda di tangannya. Tiba-tiba mobil lain datang dengan kecepatan penuh dan menabrak mobil tersebut. Pria dalam mobil penabrak itu lantas turun dan mengambil barang yang diserahkan oleh pria tadi dan kemudian meledakan mobil itu. Kemudian pria itu lantas pergi dan mengejar orang yang berkacamata tadi sampai di sebuah gang yang sempit. Setelah menemukannya kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya. Setelah tertangkap, pria berkacamata tadi kemudian dihajar. Dari kejadian ini diketahui bahwa pria berkacamata itu merupakan anak buahnya yang berkhianat. Dia telah menyebabkan tiga orang teman lainnya mati. Dalam perkelahian itu akhirnya pria berkacamata tadi kalah. Kemudian dia ditodong pistol untuk mengatakan siapa dalang dibalik semua ini. Tapi pria itu tak menjawab. Dengan terpaksa, pria yang dipanggil ketua oleh pria yang berkacamata tadi akhirnya menembaknya. Polisi setempat kemudian memburu pria ini. Tetapi pria yang dipanggil sang ketua ini akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Scene kemudian berpindah. Diceritakan ketua dari sang ingroup diduga melakukan suap dan manipulasi saham sedang diperiksa oleh seorang jaksa bernama Han. Orang lain enggan menangani kasus ini karena mereka takut untuk menangkapnya. Namun tidak dengan jaksa Han yang mencoba mengungkap kasus ini. Sayangnya bukti yang dipegang oleh jaksa Han tidak terlalu kuat sehingga ketua dari sang ingroup tersebut bebas dari tuduhan. Di akhir pemeriksaan, jaksa Han kemudian menghampirinya dan memberikan kartu namanya. Namun pria ini bilang jika ada noda darah di baju jaksa Han. Sehingga ia terlihat menunduk untuk melihat. Kejadian itu terekam oleh wartawan dan reporter yang hadir di sana. Kejadian itu merupakan siasat ketua sang ingroup agar terlihat seperti jaksa Han tunduk dengan pimpinan sang ingroup tersebut. Atas ketidakberhasilan jaksa Han membuktikan kasus yang menyeret ketua sang ingroup tersebut, kemudian dia dipindah tugaskan ke Badan Intelijen Negara. Ia kemudian bekerja sebagai administrasi di kantor penasehat hukum. Di kantor itu hanya ada dua orang yang bekerja. Salah satu temannya di kantor bernama Park ini bilang jika dia bebas melakukan kegiatan apa saja di kantor itu. Suatu hari Park bercerita bahwa dia intinya seperti disingkirkan dari pekerjaannya dahulu. Padahal dia sebenarnya memegang jabatan yang penting di tempatnya. Kemudian suatu hari datanglah seorang wanita yang dikenal sebagai direktur Badan Intelijen Negara. Direktur Bin ini kemudian menawarkan sebuah misi untuk Park agar dia bisa kembali ke pekerjaan dulu setelah misinya selesai. Jaksahan yang mendengarnya kemudian menawarkan diri untuk pergi menjalankan misi itu karena Park menolak untuk pergi menjalankan misi itu ke daerah Cina. Dia melakukan itu semua agar bisa mendapatkan jabatannya kembali sebagai seorang jaksa. Han kemudian diperintahkan pergi ke Xianjing, Cina yang merupakan pusat kawasan Asia Timur. Di kota itu ternyata banyak intelijen dari berbagai negara yang bersembunyi di sana. Jaksahan bertugas untuk mencari informasi tentang kelompok Black Ops yang bertugas di Xinjiang, Cina. Han diminta menyelidiki salah satu pimpinan Black Ops yang diduga menggelapkan dana yang begitu besar. Dia kemudian dijemput oleh seorang pria yang dikenal sebagai manajer Hong. Pria tersebut kemudian membawanya datang ke kantornya. Kemudian dia diperkenalkan oleh para anggota Black Ops yang ada di sana. Di sana Han menanyakan keberadaan ketua Ji atau yang dipanggil Yaksa kepada anak buahnya. Ji adalah pemimpin dari kelompok Black Ops. Anak buahnya bilang bahwa ketua Ji sedang ada urusan di luar. Kemudian setelah mendapatkan sebuah panggilan telpon misterius, tiba-tiba para staf itu mendadak pergi dari kantor itu. Jaksahan yang penasaran kemudian mengikuti mereka. Alih-alih pergi ke toilet, Han kemudian masuk ke dalam mobil tim Black Ops dan mengikuti kemana para tim itu pergi. Di dalam mobil tersebut, ia kemudian disuruh memakai rompi anti peluru oleh salah seorang anggota. Sampai di sebuah tempat, mereka kemudian bertemu dengan Profesor Wang. Profesor Wang bilang akan mempertemukan mereka dengan orang yang dijuluki nomor 39. Sesampainya di tempat itu, ternyata yang datang adalah tim pasukan dari Korea Utara yang juga mencari orang yang dijuluki nomor 39. Kemudian terjadilah bagu tembak antara tim pasukan Korea Selatan dan tim pasukan Korea Utara. Tembak-menembak terhenti ketika ketua tim dari Korea Utara tertembak. Sesampainya di luar, salah satu anggota Black Ops menemukan Profesor Wang yang mencoba ingin melarikan diri. Kemudian, Ketua Ji menanyakan siapa dalang dibalik ini semua kepada Profesor itu. Profesor Wang tidak mau mengaku. Han yang kasihan melihatnya kemudian mencoba membelanya. Tetapi ia malah diberi beberapa tembakan beringatan oleh Ketua Ji untuk tidak mencampuri urusan ini. Profesor Wang yang ketahuan berhianat ini kemudian dieksekusi oleh anak buah Ketua Ji. Kemudian Han yang selalu banyak bertanya dibius di dalam mobil. Han kemudian terbangun dan tersadar berada di dalam sebuah tempat lokalisasi dengan seorang wanita. Di saat bersamaan, kemudian polisi datang untuk menangkap Han karena ada laporan Anda yang memakai narkoba di tempat tersebut. Menyadari ada banyak polisi yang mencarinya, Han kemudian berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Dalam pelariannya kemudian Han melihat Ketua Ji yang ada di seberang jalan. Dia kemudian menemuinya. Ketua Ji memuji Han karena dia bisa lolos dari kejaran polisi tersebut. Kemudian dalam pembicaraan itu, Ketua Ji menyuruhnya untuk kembali ke Korea Selatan. Tapi Han bersikeras tidak mau. Di tempat lain, Direktur Bin bilang jika Ketua Ji sering menjalankan misinya dengan metodenya sendiri. Sehingga merepotkan badan intelijen negara. Kejaksaan disuruh berhati-hati dengannya. Singkat cerita, Han sudah berada di markas Black Ops. Han kemudian meminta semua informasi mengenai kasus yang sedang ditangani Yaksa dan timnya. Insiden dimulai seminggu yang lalu di depan bank. Seorang pria diperebutkan oleh dua pasukan khusus. Yang satu, teridentifikasi tim dari Korea Utara dan tim satunya yang belum diketahui asalnya. Pria yang diperebutkan itu bernama Mon Byung. Dia dikenal dengan sebutan nomor 39. Pria ini dicari karena memegang dana gelap sebesar 4 triliun. Sebulan yang lalu, pria nomor 39 menghubungi Ketua Ji untuk meminta perlindungan. Kemudian di tempat lain di sebuah gedung, tim pasukan dari Korea Utara bertemu dengan seorang pemimpin mata-mata Jepang bernama D-7. Mereka menanyakan di mana dia menyembunyikan Mon atau orang nomor 39 ini. D-7 adalah orang yang lihai dan licik dan tak bisa dikalahkan dengan mudah. Di tempat itu juga, dia kemudian menghabisi pemimpin agen Korea Utara dan semua anak buahnya. Kemudian Ketua Ji bertemu dengan D-7 di tempat makan. Ketua Ji ternyata mempunyai masa lalu yang kelam dengan orang ini. Empat tahun yang lalu, D-7 pernah melukai Ketua Ji di dalam sebuah pertempuran. Ketua Ji sengaja mengulur waktu dalam pembicaraan itu agar anak buahnya bisa mendapatkan orang nomor 39 yang ada di gedung Daichi Elektronik tempat dia menyandranya. Setelah berhasil melakukan misi pembebasan Sandra, tim Black Ops kemudian kembali ke markas. Ketua Ji bertanya di mana pria nomor 39 tersebut. Kemudian, anggotanya menunjukkan seorang perempuan yang berhasil diamankan sebagai pengganti pria nomor 39. Perempuan tersebut ternyata adalah putri dari Moon atau putri dari orang nomor 39. Ketika anggota tim Black Ops sendak menyetrumnya untuk mencari keterangan keberadaan Moon, jaksa Han yang melihatnya merasa tidak tega. Ia kemudian bertengkar dengan para anggota Black Ops. Han yang menguasai Judo hampir saja memenangi pertarungan itu. Kemudian kejadian itu terhenti ketika Joo Yeon, anak dari pria nomor 39 ini, mengancam menembakkan pistol yang ia pegang ke arah anggota tim. Ia kemudian pergi dari tempat itu bersama Han. Di tengah perjalanan, Joo Yeon kemudian meminta Han turun dari mobil itu dan menondongkan senjatanya kepada Han. Joo Yeon kemudian pergi meninggalkan Han di tempat itu. Han kemudian menelpon Direktur Bin dan memberikan informasi jika agen Jepang terlibat dalam kasus ini. Tapi kemudian telponnya terputus karena diganggu oleh Eleven, seorang wanita pimpinan geng yang menguasai tempat tersebut. Saat Han akan ditangkap oleh anak buah Eleven, ketua Ji tiba-tiba datang membelanya. Tapi kemudian ketua Ji yang kesal karena buruannya kabur gara-gara Han, kemudian mengajaknya berkelahi di tengah hujan. Dengan teknik judonya, Han berhasil membanting ketua Ji. Tapi tentunya ketua Ji bukanlah lawan yang enteng buat Han. Setelah berantem, mereka berdua kemudian pergi makan. Ketua Ji kemudian berbicara jika jaksa Han kesini karena ingin jabatannya kembali. Diam-diam ketua Ji telah menyelidiki latar belakang Han. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, Han ternyata selama ini telah dipasangi pelacak yang tertanam di tangan Han. Kemudian mereka juga menemukan target buruannya sedang berada di distrik Hepping. Mobil mereka langsung melaju menuju distrik itu. Han disuruh menunggu di dalam mobil itu bersama satu anak buah tim Black Ops. Di dalam mobil itu, salah satu anak buah ketua Ji bercerita bahwa ketua Ji telah menyelamatkan mereka semua. Sehingga mereka rela mati untuk ketua Ji. Ketua Ji dan dua orang anak buahnya masuk ke dalam dan menemukan pria nomor 39 terluka di bagian perutnya. Tak lama kemudian polisi datang ke tempat itu. Ketua Ji menyadari ini adalah sebuah jebakan. Kemudian sebelum mati pria nomor 39 berpesan agar putrinya Juyon jangan sampai tertangkap oleh pihak mata-mata Jepang. Mereka segera melarikan diri karena polisi sudah mengepung tempat itu. Bom asap dan hujan peluru berhamburan di tempat itu. Han bersama salah satu wanita anggota Black Ops dan terpisah dengan yang lainnya. Han kemudian disuruh melompat tetapi dia ketakutan. Akhirnya wanita itu melompat dan pergi meninggalkan Han. Han pun mau tidak mau melompat untuk menghindari kejaran polisi. Manajer Hong kemudian melaporkan jika kantor mereka digeledah oleh polisi dari Cina. Markas yang mereka punya pun terpaksa diledakkan untuk menghilangkan barang bukti. Sepertinya ada yang mereta sistem mereka. Han kemudian menuduh ketua Ji melakukan ini semua hanya demi uang. Tetapi sebelum menjawab tiba-tiba D7 menelpon ketua Ji. Ia mengatakan dialah yang memanggil polisi untuk menjebak ketua Ji. Karena dia telah mencuri Juyon dari dirinya. Dia bilang esok hari ketua Ji atau Yakcha akan menjadi terkenal sebagai buronan. Kemudian D7 menyarankan ketua Ji untuk pergi ke luar negeri menyelamatkan dirinya. Direktur Bin yang melihat berita ini mencoba untuk membela anak buahnya. Dia kemudian bersiap untuk datang ke kota itu menjemput Han. Ketua Ji dan anggotanya sekarang terlihat berada di tempat tembannya yang dulu pernah ditolongnya. Salah satu anak buah ketua Ji menjelaskan kepada Han. Bahwa ketua Ji menggelapkan dana tersebut untuk membantu keluarga dari anak buahnya yang tewas. Dia tidak memakai uang itu sendirian. Kemudian manajer Hong datang untuk ikut membantu dalam misi ini. Di tempat lain terlihat Juyon disiksa di dalam kantor konsulat Jepang. Ternyata Juyon telah tertangkap oleh D7. Mereka kemudian memasang sebuah alat penyiksaan untuk membuat Juyon menjadi tuli. Walaupun disiksa Juyon tetap tidak mau memberitahu di mana data-data yang diminta D7 itu disimpan. Ketua Ji dan timnya mengatur rencana untuk menerobos masuk ke dalam kantor konsulat Jepang. Ketua Ji bercerita bahwa 4 tahun yang lalu ada perjanjian kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan di Hongkong. Jepang kemudian menghancurkan perjanjian itu. Karena Jepang takut jika Korea Utara dan Selatan bersatu akan membentuk pasukan yang kuat dan menjadi ancaman bagi mereka. Makanya waktu itu mereka membunuh anak buahnya sendiri yang menjadi mata-mata Jepang. Pria nomor 39 ternyata adalah seorang mata-mata Jepang. Dia kemudian meminta suaka kepada ketua Ji. Juyon yang mengetahui semua rahasia ayahnya kemudian diculik sebagai gantinya. Manajer Hong kemudian diutus untuk menemui Direktur Bin yang datang ke kota itu. Sehingga mereka akan pergi berlima ke dalam konsulat Jepang termasuk jaksahan. Misi pun dimulai. Salah satu anggota tim Black Ops kemudian mengalihkan perhatian para penjaga gedung konsulat Jepang agar drone yang berisi tikus-tikus dapat dimasukkan ke dalam gedung itu. Di tempat lain terlihat Direktur Bin datang dan dicemput oleh manajer Hong. Di gedung konsulat Jepang, tikus-tikus mulai masuk ke dalam gedung. Staff mereka yang ketakutan ada tikus kemudian menelpon pembahasmi tikus. Mobil pembahasmi tikus pun datang ke gedung itu. Di dalam mobil itu ternyata disusupi oleh anggota Black Ops. Kemudian tim satunya masuk dari bawah tanah untuk membebaskan Juyon. Agen Jepang yang melihat hal ini kemudian tak tinggal diam. Mereka kemudian memburu para penyusup. Baku tembak kembali terjadi. Agen Jepang ini tak sadar bahwa mereka masuk dalam sebuah jebakan. Han dan Juyon terlihat berhasil keluar dari gedung dengan menyamar sebagai anggota pembahasmi tikus. Mereka langsung pergi dari tempat itu. Juyon kemudian menceritakan alasan kenapa ayahnya berkhianat kepada Jepang. Padahal ia adalah seorang mata-mata dari Jepang. Ayahnya tahu konsekuensinya membelot dari Jepang. Dan sebagai penebusan dosanya, ia akan memberikan daftar nama mata-mata Jepang dari setiap negara di Asia Timur. Total ada 107 orang mata-mata di Seven yang tersebar di seluruh negara. Ayahnya ingin membongkar itu semua. Tentu saja Jepang tidak terima. Dan akhirnya, D-7 dan anak buahnya memburunya. Karena lokasi Han dan Juyon telah diketahui oleh D-7, mereka segera menuju tempat Eleven kembali. Ia kemudian bersembunyi di sana. Eleven bilang tempat ini jarang diperiksa oleh polisi. Di sana Juyon memberi tahu Han di mana ia menyimpan data-datanya. Ia ternyata menyimpannya di database Universitas Santiago, Chile. Dan hanya dia yang bisa membukanya. Han kemudian keluar untuk menelpon ketua Ji yang saat itu bersama manajer Hong. Dia mengatakan data yang dipegang Juyon adalah list nama mata-mata Jepang. Dia juga bilang kalau Direktur Bin terlibat dalam hal ini. Karena sebelum kekacauan terjadi, ia menelpon Direktur Bin. Tiba-tiba manajer Hong menembakkan pistolnya kepada ketua Ji. Akhirnya ketua Ji dan manajer Hong terlibat berkelahian di tempat itu. Ternyata usut punya usut Direktur Bin lah dalang semua ini. Dia membuat manajer Hong berhianat dengan memberikannya uang yang besar untuk melunasi hutang dan mengobati anaknya yang sakit keras. Han akhirnya tertangkap. D-7 mengajaknya untuk berbicara di tempat lain. Shin pun kemudian berpindah. Terlihat D-7 sedang menelpon ketua Bin yang berada di dalam mobil. D-7 yang kecewa dengannya kemudian memutuskan kerjasama secara sepihak. Tiba-tiba datang truk besar menabrak mobil Direktur Bin sehingga mobil itu terguling. Ternyata ketua Ji lah yang mengemudikan truk itu. Ketua Ji kemudian menginterogasinya. Ternyata empat tahun yang lalu Direktur Bin terlibat atas gagalnya kerjasama antara Korea di Hong Kong. Ketua Ji kemudian menanyakan di mana lokasi D-7 berada. Dia menjawab D-7 berada di pabrik kimia Fukuyama. Ketua Ji lantas menodongkan pistol kepadanya. Direktur Bin terlihat memohon untuk tidak membunuhnya. Saat di mobil ketua Ji menerima telpon dari seorang wanita mata-mata Korea Utara yang mengatakan jika Han ingin bertemu dengannya. Mereka kemudian bertemu di perempatan jalan. Setelah bertemu ketua Ji menanyakan kepada Han di mana Joo-yeon berada. Tiba-tiba Han menodongkan pistol ke arah ketua Ji dan menembak ketua Ji di tempat itu. Han melakukan itu karena D-7 mengancam akan membunuh ibu dan adiknya. Setelah menembak ketua Ji, anak buah mata-mata Jepang datang menjemputnya. D-7 yang melihat kejadian itu dari CCTV yakin bahwa ketua Ji telah mati. Han kemudian menyerahkan Joo-yeon kepada D-7. Tanpa disadari, anggota Black Ops masuk ke dalam gedung dan memasang bom di tempat itu untuk menghancurkan anak buah D-7. Kemudian terjadilah pertikaian antara mereka semua. Terlihat di situ, ternyata ketua Ji tidak mati. Ternyata kematian ketua Ji telah direncanakan. Ada kalimat di antara yang teringat antara ketua Ji dan Han tentang memakai rompi anti peluru. Dan berkataan, entah itu hidup atau mati maka hadapilah. Maka di situ, ketua Ji percaya bahwa Han tak akan membunuhnya. Ini adalah bagian siasat dari Han. Akhirnya ketua Ji bertemu kembali dengan D-7. D-7 yang marah kemudian menodongkan pistol dan memaksa Juyon untuk membuka database mata-mata Jepang yang tersebar di seluruh Asia Timur. D-7 kemudian memintanya untuk menghapusnya. Saat database itu akan dihapus, ketua Ji kemudian menembakkan senjatanya. Dendam selama 4 tahun akhirnya terbalaskan. Di situ terjadilah pertarungan antara keduanya. Di luar, terlihat Han terdesak karena pisau dari anak buah D-7 akan segera menusuknya. Tiba-tiba rekan Black Ops datang dan menolongnya. Mereka kemudian berniat menyusul ketua Ji di dalam tetapi karena bom meledak dan api yang besar menghalangi mereka. Akhirnya Han yang masuk ke dalam. Kemudian yang lain berusaha pergi dari tempat itu. Terlihat ketua Ji tertusuk di perutnya. Han kemudian masuk di saat yang tepat. Tapi dia tidak bisa menembak D-7. Malah dia yang tertembak. D-7 yang merasa di atas angin karena musuh-musuhnya terkapar. Kemudian dia memencet tombol enter untuk menghapus data tersebut. Alih-alih terhapus yang terjadi data itu malah mentransfer ke tempat lain. Ternyata data tersebut telah diprogram. Jika data akan dihapus maka ia akan terkirim otomatis ke semua negara di Asia Timur. D-7 mencoba menghancurkannya tetapi tidak bisa. Kemudian ia kembali bertarung. Han yang terluka mencoba mengambil senjata dan memberikannya kepada ketua Ji yang akhirnya berhasil menembak mati D-7. Direktur Bin ternyata ditemukan masih hidup dalam keadaan terikat. Han kemudian ingat pesan ketua Ji untuk pergi dengan selamat dari tempat itu dan menegakkan keadilan. Dia juga memberitahu posisi Direktur Bin berada agar dia bisa menyerahkan ketua Bin kepada polisi. Semua mata-mata Jepang akhirnya ditangkap. Kemudian di Korea Selatan akhirnya ketua Sang In kembali dipanggil karena terbukti terlibat dalam kasus. Ia kembali bertemu dengan Han. Han kemudian bilang ada noda bekas makanan di bajunya sehingga ia tertunduk. Ini adalah trik yang sama yang pernah ia lakukan kepada Han. Kali ini dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum 12 tahun atas tindakannya. Namun dia masih terjerat kasus yang lain. Di akhir film di tempat kerjanya Han tiba-tiba dia menerima telpon dari ketua Ji. Han kaget mendengar ketua Ji masih hidup. Di sini ketua Ji kembali mengajak Han untuk membongkar sebuah kasus. Di sisi lain terlihat anak buahnya yang sedang bekerja mendapatkan pesan singkat yang dikirim oleh ketua Ji. Mereka pun tampak bersemangat. Itulah tadi alur cerita film Yaksa yang bisa saya ceritakan kembali ke Anda. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!